Intro Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan Membuat menjadi terang Sehingga isu yang sedang didalami Akan bisa menjadi terang beneran Dan mengudahkan dalam KPK menjalankan tugas Ini aja kita dah habis berapa tahun belum selesai nih Pak Jadi presiden yang datang saya biar tahu Kandidat presiden yang akan datang itu kan saya kenal dua-dua Saya bilang eh kalian lihat begini aja gak usah pikir-pikir yang pintar-pintar yang lain-lain Ini aja yang bikin Saya mencoba dalam pekutusan itu pakai kriteria Pak Supaya predictable Yaitu tak bermasalah Dan berani gitu Berani tak bermasalah Karena kalau ada masalah mudah sekali kesandung sekarang ini Pemirsa Kita bertemu kembali malam ini Di wawancara khusus Karni Ilyas Malam ini Saya mendapat tamu istimewa Salah seorang dari tiga Calon presiden kita pada 2014 yang akan datang Yaitu Anies Basledan Sebenarnya saya punya planning untuk mewawancarai tiga-tiganya Secara berikutnya Tapi Masalahnya Pak Prabowo atau Mas Prabowo Itu sampai hari ini kita Masih tunda dan tertunda terus Jadi Saya udah ketemu dia Di Kertan Negara Dan dia bersedia Tapi cari waktunya Ternyata beliau Susah juga Sehingga sampai hari ini belum dapat Kalau Mas Ganjar Pranowo Calon kita yang lain Itu memang belum ada Jawaban yang positif Karena itu Saya mendaulukan Mas Anies Mas Anies selamat malam Selamat malam Bang Gani Terima kasih undangannya Jadi malam ini saya tidak akan Menggali lagi Soal Jis lebih dalam Atau permula E Karena semuanya udah mengatakan Ya udah tergantung pipa Dari Ketua PSSI Erik Thoyer pun Mengatakan Tergantung pipa Dan itu Dari Mas Anies sudah Milik bangsa ini Bukan miliknya Anies Basledan Itu juga permula E Saya pikir Ya udah lah Saya anggap udah Selesailah Dan kita menghadapi Kedepan itu Pemilihan Presiden Justru itu Saya mau Bersanya ke Mas Anies Pemilihan Presiden ini Memang Tiga-tiga calon Belum punya Siapa Wakil Presiden Tapi dari Deklarasi Mas Anies itu Paling duluan Jadi cari wakilnya Udah hampir setahun Belum Kalau setahun Paling duluan Jadi harus Punya wakil Paling awal Paling awal juga Khusus sama Jari dari 270 Juta warga Dan Tiga partai koalisi Katanya Sudah bentuk Penitian berapa Sembilan berapa Untuk Menentukan siapa Wakil Dan rapatnya Intens Tapi gak putus-putus Ini Kendalanya apa Iya Makasih Bang Karni Terima kasih undangannya Pokoknya kalau Saya bilang Bang Karni undang Insya Allah kami dah hadir Terima kasih Apalagi Bang Karni ini Selalu beri kesempatan Untuk dialog yang tuntas Pembicaraan yang Apa Lepas tanpa Batas Jadi Terima kasih Kemudian Ngobrol soal Wakil Pasangan Jadi Saya rasa Begini Bang Karni Jadi Pembahasan itu Memang ada Dan Kita semua memang Tentu mendiskusikan Ini dengan serius Dan Seperti saya Sampaikan Kita Bekerja Menggunakan Ada beberapa Parameter Untuk penentuan Nah Di sisi lain Kita juga Melihat Tentang Rentang Waktu Bukan hanya Soal Deklarasinya Kapan Ketika Pertama kali Dicalonkan Pada waktu itu Nasdem di bulan Oktober Kemudian Bulan Maret Demokrat PKS Dan lain-lain Nah Tapi juga Di sisi lain Kita masih ada Waktu sampai Pendaftaran Di bulan Oktober Yang akan datang Jadi Secara Umum Kita ingin Agar Apa yang Menjadi Koalisi kita Kemudian Pasangan Yang diusung Itu Bisa Punya Efek Elektoral Yang cukup baik Iya Dan itu Ada momentumnya Ada Timingnya Jadi bukan Sekedar tentang Siapanya saja Tapi juga Timingnya Nah Kami merasa Waktunya Mungkin Belum Bukan hari ini Bukan besok Kira-kira begitu Soal timing aja Ya tapi kan Misalnya dulu Orang optimis ya AAE Akan segera Disetujui Ternyata kan sampai hari ini AAE Gak juga putus Minimal rapatnya Gak putusin Belum Putusin AAE Nah Kemudian sekarang Muncul lagi Wacana Mau kopipa Tapi Konon kopipa Takut Konon Saya belum konfirmasi Apa ya takut Atau bagaimana Kemudian Yang ketiga Yeni Yeni Wahid Katanya Kata pengurus Nasdem loh Yeni sih Positif Nyambutnya Tapi tiba-tiba Mas Hadis Ke Pengadaran Bertamasah Temasah di Pengadaran Dengan Ibu Susi Pujiya Suduti Ini Masih dalam Rata Dalam Rangkat Talen Skoting Iya Gini Kemarin Ketempat Bu Susi Satu Teman lama Kita kan berteman Sama-sama Sama Bu Susi Iya Kita berteman Lama Dan Sebenarnya Sudah Sudah Beberapa Waktu Kepengen Kesana Kemudian Rencananya Memerangkat Terus Terpotongan Rencana Haji Jadi udah Pergi Haji dulu Baru pulangnya Kesana Jadi Saya Lihatnya Begini Bang Ini kan Bukan Seperti Penentuan Kepala Dinas Atau Penentuan Pos Kabinet Yang ketika Sudah Ditetapkan Langsung Kemudian Menjalankan Tugas Ini adalah Rangkaian Pemilu Ada Momentum Ada Pergerakan Di masa Ada Pergerakan Di publik Sehingga Secara Waktu Timing Itu harus Dipertimbangkan Semuanya Jadi Kalau misalnya Diumumkan Kemudian Tapi pada Sesudah itu Belum ada Aktivitas Apapun Belum ada Rangkaian Apapun Ya nanti Malah Menjadi Antiklimat Jadi Harus ada Rangkaiannya Jadi Sebenarnya Lebih pada itu Bang Jadi Lebih pada itu Kalau Tentang Opsi-opsi Dan lain-lain Saya rasa Simple kok Kalau prosesnya itu Karena Kita kan berbicara Tentang Yang bisa kita Kerjakan Opsi-opsi Yang tersedia Apa saja Itu lebih simple Tapi Ketika sampai Kepada Diumumkan Setelah Diumumkan Harus kemudian Langsung Siap A, B, C, D, F, G Nah itu Rangkaian Itu yang harus Dijadikan Sebagai satu Kesatuan Tapi ada target Kapan ini Akan Bisa dihubungkan Tidak ada Target Waktu khusus Secara umum Ya Prinsipnya Kan tentu Pasti bilangnya Lebih awal Lebih baik Supaya Bisa Ada kesempatan Untuk Berkampanye Lebih Luas Menjangkau Lebih banyak Tapi sisi lain Kita lihat Konstelasi yang ada Sehubungkan dengan Jalan Wapres Dari yang Dilabar Atau yang Melabar Ini juga Jadi Soratan publik Karena Ada yang Mengira Kemarin ini Ketua Umum Gokar Air Langga Akan Merapat Kemasanis Dengan Kemungkinan Beliau Bisa Jadi Kandidat Salah Satu Kandidat Untuk Wapres Tapi Akibatnya Gokar Yang Gojang Ganjin Jadi Tiba-tiba Ada Isu Ada Perjataan Dari Apa Namanya Dari Exponent Gokar Bahkan Elitnya Mengatakan Siap Untuk Menggantikan Ketua Umum Dan Bersama Juga Dengan Dia Diperiksa Oleh Kejasaan Agung Untuk Kasus Hukum Hal Yang Berbeda Lagi Lah Kemudian Kemarin Tiba-tiba Ketua Umum Gokar Air Langga Ketemu Dengan Ibu Puan Walaupun Dia berkunjung Ibu Puan Ini Mas Adis Melihatnya Bagaimana Ditambah Lagi Dengan Jodi Pelatih Diperiksa Setelah Nasda Mengumumkan Mas Adis Kalon Presiden Ada Hubungannya Enggak Ini Kalau Begini Yang terkait Dengan Dinamika Internal Partai Sebaiknya Saya tidak Ikut Berkomentar Karena Itu adalah Sesuatu Yang di luar Wilayah Kami Patut Untuk Berkomentar Kemudian Yang terkait Dengan Proses Hukum Politik Dalam Perjalanannya Bang Saya melihat Demokrasi itu Akan menjadi Makin kuat Apabila Rule of law Itu juga Berjalan dengan baik Penegakan Hukum Berjalan dengan baik Penghormatan Kepada Aturan Regulasi Itu berjalan Dengan baik Nah Kami melihat Itu Harus Dikerjakan Dengan Atau Tanpa Ada Urusan Politik Di dalamnya Jadi Kalau Memang Di Indonesia Kita masih Melihat Ada Persoalan Persoalan Hukum Ya itu Harus Diselesaikan Kalau ada Pelanggaran Ya harus Ditindak Kalau ada SOP yang Salah Ya dikoreksi Tapi Jangan Itu Dibiarkan Yang kemudian Menjadi Alat Politik Di Kemudian Hari Karena Tujuan Utama Dari Menegakkan Hukum Adalah Menghadirkan Rasa Keadilan Bukan Menegakkan Hukum Untuk Tujuan Tujuan Kekuasaan Nah Jadi Saya melihat Bang Persoalan Penegakan Hukum Persoalan Rule of Law Itu Harus Jadi Perhatian Kita Nah Sekarang Kita Sering Menyaksikan Fenomena Itu Lalu Awam Bisa Mengambil Kesimpulan Oh Bila Langkah Yang Dilakukan Itu Tidak Dikehendaki Maka Terjadilah Konsekuensi Hukum Bila Langkah Yang Dikerjakan Sesuai Dikehendaki Tidak Terjadi Konsekuensi Hukum Padahal Sesungguhnya Persoalan Hukum Ini kan Bang Karni Orang Yang Berkecimpung Di bidang Ini Bang Dari Zaman Dulu Bidangnya Hukum Terus Bang Karni Jadi Kami Melihat Ya Objektif Memang Ada Kebutuhan Untuk Kita Menghadirkan Rule of Law Kepastian Hukum Tata Kelola Yang Benar Dengan Atau Tanpa Ada Urusan Politik Benar Tapi Apakah Yang Terjadi Kebalikannya Nanti Kita Hari 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 Ini Karena Pada Saat Ini Antara Fakta Kemudian Rumor Itu Masih Ber 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 Berkelindan Jadi Kita Ini Fakta Atau Ini Rumor Itu Perlu Waktu Jadi Kira-kira Apa Menunggu Debunya Agak Turun Sedikit Nanti Debunya Turun Baru Kelihatan Pemandangan Yang Sesungguhnya Baik Tapi Dari Survei Dari Survei Ya Mas Hadis Kan Yang pertama Mendeklarasikan Mau jadi Calon Presiden Atau Partainya Partainya Nasdem Lah Dari Survei Ternyata Mas Hadis Itu Berbagai Survei Itu Nomor 3 Doang Gak Gak Nenek Kelas Itu Dari Nomor 3 Hanya Kalau Ada Pulik Twitter Itu Paling Atas Malah Tinggi Sekali Kadang Kaja Itu Kadang-kadang Ini Benar Ini 90% Pilih Mas Hadis Misal Dan ILC Sendiri 3 kali Bikin 4 Malah 3 kali Mas Hadis 5 kali 4 kali Menang Kayak Gitu Terakhir Terakhir Kalah Itu Agak Ajaib Kalah Jadi Mas Hadis Mesti Optimis Gak Atau Mas Hadis Gak Percaya Itu Hasil Survei Begini Terkait Sama Survei Kami Optimis Dan Kami Juga Cukup Senang Dengan Apa Yang Kita Lihat Sekarang Bang Karena Angka Yang Sesungguhnya Yang Kita Butuhkan Itu Di Bulan Februari Besok Bukan Sekarang Ya Tentu Bukan Sekarang Besok Dan Menjaga Angka Itu Tinggi Terus Bang Itu Tidak Mudah Sama Sekali Kenapa Kami Merasa Bersyukur Dengan Sumber Daya Yang Kita Miliki Amat Amat Sedikit Dengan Apa Yang Kita Kerjakan Secara Logistik Sangat Sedikit Dan Mengandalkan Basis Kerelawanan Yang Luar Biasa Kuat Relawan Ini Dimana Mana Mereka Mengerjakannya Dengan Sepenuh Hanti Antusias Dan Self Funding Dengan Itu Saja Kita Mendapatkan Selisih Dua Margin Of Error Jadi Kalau Kita Lihat Yang Sering Umumnya Tiap Survei Beda-beda Tapi Kita Lihat Nomor Satu Dan Nomor Dua Selisihnya Satu Margin Of Error Jadi Kalau Margin Of Error Dua Setengah Antara Itu Kemudian Dengan Yang Nomor Tiga Itu Maksimal Dua Margin Of Error Artinya Tidak Ada Sebuah Perbedaan Yang Luar Biasa Padahal Kami Belum Menggunakan Sumber Daya Yang Banyak Ini Baru Bekal Awal Jadi Karena Itu Kami Merasa Kita Bangun Infrastrukturnya Dulu Nanti Ketika Kita Mulai Mendapatkan Masa Untuk Berkampanye Disitulah Kita Akan Kerjakan Lebih Intensif Menjaga Electability Tinggi Itu Membutuhkan Sumber Daya Yang Sangat Besar Karena Itulah Bagi Kami Sekarang Fasenya Pastikan Bahwa Gagasan Mengenai Keadilan Itu Kita Wujudkan Dalam Semua Aspek Jaringan Relawan Dibangun Secara Luas Kerja Bersama Antarpartai Koalisi Koordinasinya Sampai Ketingkat Kabupaten Kecamatan Jadi Itu Semua Dilakukan Infrastruktur Itu Dikerjakan Baru Nanti Kemudian Kerja Besarnya Berbeda Bang Kalau kita Ngebut di Survei Survei Itu Memperanggari Opini Opini Publik Hari ini Tetapi Dia Tidak Membentuk Kenyataan Di bulan Februari Besok Tapi Kampanye Yang sesungguhnya Yang nanti Dilakukan Mulai Oktober Sampai Dengan Februari Itu yang nanti Akan Berdampak Jadi Kami Setiap Kali ini Seperti ada Undangan Dari Bangkar Begini Kami Datang Terima Kasih Ini kesempatan Untuk Kami Menjelaskan Sekaligus Kami Menawarkan Ini loh Gagasan Keadilan Yang ingin Kita Bawa Tapi Kami Tidak Terlalu Menghabiskan Waktu Untuk Membentuk Opini Di posisi Nomor Berapa Di dalam Survei Dan Dalam Kenyataannya Bang Ketika Sudah Jalan Perjalanan Itu juga Gak Diingat Lagi Survei Bulan Maret Kemarin Survei Bulan Mei Kemarin Malah Udah Ingat Kita Semua Akan Fokusnya Kedepan Kami Fokus Di situ Tapi Kita Pakai Judul Malam Ini Antara Ujatan Dan Sanjungan Judulnya Gitu Ya Apa Komennya Mas Hanis Ya Kalau Saya Selalu Dari Awal Ini Saya Mengatakan Ini Mungkin 10 Tahun Yang Lalu Prinsip Yang Harus Dipegang Itu Apa Dipuji Tidak Terbang Dicaci Tidak Tumbang Relax Saja Kerjakan Yang Menurut Kita Adalah Benar Memberikan Manfaat Bagi Orang Banyak Ada Pun Hari Ini Bisa Dipuji Bisa Ditentang Bisa Dikritik Tapi Bila Manfaat Itu Dirasakan Ya Publik Juga Nanti Akan Menilai Saya Melihat Bang Di era Sekarang Ini Dengan Adanya Sosial Media Yang Sangat Dominan Disitu Ada Kebebasan Untuk Berekspresi Kedepan Bang Kebebasan Berekspresi Ini Harus Dijaga Jadi Ketika Tadi Ada Istilahnya Dihujat Dan Disanjung Disanjung Yaitu Bagian dari Kenyataan Berada di Wilayah Politik Itu Kenyataan Begitu Dari dulu Juga Begitu Dan Tokoh-tokoh Bangsa Kita Juga Mengalami Begitu Semua Bang Dipuji Juga Dicaci Juga Ditentang Justru Kita Harus Bisa Fokus Pada Hal Baik Apa yang Akan Dikerjakan Hal Benar Apanya Itu Yang Menjadi Fokus Saya Dan Itu Yang Jadi Kalau bisa Dibilang Penjaga Dalam Menghadapi Perbenturan Opini Yang Sering Muncul Di Masyarakat Ya Dan Itu Juga Kejataan Dalam Hidup Makanya Banyak Orang Tua Bilang Sebanyak Yang Sayang Kamu Sebanyak Itu Pula Yang Benci Kamu Itu Kata-kata Orang Tua Mas Adis Baik Pemirsa Kita Rehat Sejenak Insyaallah Dengan Keterangan Yang Tadi Kami Sampaikan Membuat Menjadi Terang Sehingga Isu Yang Sedang Didalami Akan Bisa Menjadi Terang Beneran Dan Mengudahkan Dalam KPK Menjalankan Tugas Ini Aja Kita Dah Habis Berapa Tahun Belum Selesai Jadi Presiden Yang Datang Saya Biar Tau Kandidat Presiden Yang Datang Itu Kan Saya Kenal Dua Saya Belang Eh Kalian Dihat Gak Usah Pikir-pikir Yang Pinter-pinter Yang Lain Lain Ini Saya Mencoba Dalam Pekutusan Itu Pakai Kriteria Supaya Predictable Yaitu Tak Bermasalah Dan Berani Berani Tak Bermasalah Karena Kalau ada Masalah Mudah Sekali Kesandung Sekarang Ini Bermasalah Kita lanjutkan Diskusi Kita Mas Hadis Siap Agak Menarik Kemarin Itu Acara Deklarasi Juga Dari Dari Dasnep Semacam Apel Siaga Disitu Mas Hadis Baru Balik Dari Mekah Ketika Dikasih Kesempatan Orang Mau Dengar Orasi Yang Keluar Doa Itu Hampir Tiga Perapat Itu Isinya Doa Ini Tersirat Apa Kalau Pemulik Harus Baca Apel Siaga Partai Nasdem Kemarin Itu Luar Biasa Karena Hadir Lebih Dari 200 Ribu Orang Yang Berada Di Sana Dan Banyak Sekali Datang Itu Dengan Inisiatif Sendiri Dengan Usaha Sendiri Yang Sporadik Bukan sporadik Organik Jadi Bergerak Semuanya Dari mana-mana Bukan Digerakkan Jadi Ditentukan Waktunya Tapi Setelah Ditentukan Waktunya Semua Datang Berbondong-bondong Bahkan Sebagian Harus Ditahan Karena Tidak Cukup Nantinya Dan Itu Menggambarkan Antusiasme Yang Luar Biasa Itu Adalah Satu Aspek Yang Penting Kemudian Yang kedua Di dalam rangkaian Sejak Otober Sampai Sekarang Kami Saya Berkali-kali Juga Menyampaikan Tentang Ide Gagasan Berkali-kali Dalam Berbagai Macam Forum Nah Di Kesempatan Ini Saya Ingin Mengajak Kepada Semua Dalam Kesempatan Bersiaga Ini Kan Namanya juga Apel Siaga Gagasan Sudah Disampaikan Berkali-kali Semua Orang Datang Kesitu Sebagai Sebuah Ikhtiar Maka Ikhtiar Lahiriahnya Itu Kita Sudah Kerjakan Sebenarnya Dan Sekarang Kita Berkumpul Kita Masyarakat Yang Religius Masyarakat Yang memulai Apapun Itu Dengan Doa Bahkan Sebelum Acaranya Dimulai Kru Juga Selalu Berdoa Sebelum Dimulai Mau Berangkat Pun Kita Berangkat Pergi Berdoa Mau Memulai Acara Memulai Kegiatan Apapun Kita Mulai Dengan Doa Jadi Saya Ingin Mengingatkan Kepada Kita Semua Bahwa Dibalik Semua Usaha Lahiriah Yang Kita Kerjakan Ada Kekuatannya Maha Kuasa Kekuatannya Maha Kuasa Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Akan Nanti Membukakan Kepada Kita Jalan-jalan Keberhasilan Jalan-jalan Baru Yang Mungkin Kita Tidak Duga Sebelumnya Dan Kita Memohon Itu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Dalam Kesempatan Itu Saya Menggunakan Ini Untuk Mengajak Kepada Semua Mari Aminkan Dan Doa Di dalam Sebuah Perhelatan Sebesar Ini Bang Mungkin Bagi kita Di Indonesia Seringkali Dikirimkan Petugas Pembaca Doa Iya Padahal Memimpin Pemimpin Itu juga Sebenarnya Dia juga Memimpin Di dalam Berdoa Bahkan Dikatakan Bahwa Doa Pemimpin Yang Adil Itu InsyaAllah Makbul Jadi Kita Mengembalikan Itu Bahwa Memimpin Itu juga Termasuk Memimpin Di dalam Berdoa Nah Ini Mungkin Terasa Baru Walaupun Sesungguhnya Tidak Baru Dari dulu Juga Begitu Dan Di Banyak Negara Juga Pertemuan Pertemuan Rakyat Pertemuan Warga Itu Dengan Narasi Yang Seperti Doa Mungkin Bang Karni Ingat Sebuah Pidato Yang Sangat Terkenal Di Amerika Serikat Oleh Martin Luther King Dia Seorang Pendeta Itu Martin Luther King Dan Pidatonya Dikenal I have a dream Itu isinya Doa Bang Disitu Isinya Pidatonya Doa Cuman Kita Kan Tidak Membaca Lengkap Kita Hanya Ambil Kutipan Kutipan Singkatnya Nah Itu Doa Jadi Kemarin Saya Mengajak Kepada Kita Semua Mari Berdoa Dan Materinya Bang Itu Memang Dipikirkan Bang Jadi Bukan Dadakan Langsung Doa Tidak Hal-hal Yang Diungkapkan Adalah Hal-hal Yang Menjadi Sesuatu Yang kita Rasakan Sebagai Beban Yang Perlu Diringankan Biaya Hidup Yang Perlu Diringankan Tekanan Hutang Kalau Kita Bicara Hutang Di Ruangan Seperti Ini Bicara Hutang Rumah Tangga Hutang Rumah Dari Mulai Hutang Dengan Rentenir Sampai Hutang Dengan Pinjol Itu Kenyataan Yang ada Di Masyarakat Jadi Kemarin Saya Mengajak Kepada Kita Semua Untuk Melihat Satu Persatu Persoalan Persoalan Yang kita Hadapi Ini Adalah Hal-hal Yang Kita Ingin Selesaikan Sama-sama Ini Hal-hal Yang Menjadi Perhatian Kita Ini Jelas Akan Menjadi Agenda Bila Amanat Itu Diberikan Tapi Kita Juga Menyinipuan Pesan Bahwa Ini Adalah Sesuatu Yang Di Dalam Mengusahakannya Kita Selalu Memohon Pertolongan Dari 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 Nah Inilah Yang Kita Bawa Sama-sama Dan Saya Rasa Bukan Hal Yang Apa Ya Bukan Hal Yang Aneh Bila Dikezakan Hanya Memang Baru Bayangkan 200 ribu Orang Mengaminkan Bersamaan Lalu Jutaan Yang Berada Di rumah-rumah Ikut Mengaminkan Maka Ini Mengirimkan Gelombang Baru Pada Republik Ini Bahwa Kami Kita Semua Agamanya Apapun Kita Menyadari Bahwa Di balik Ikhtiar Kita Disitu Ada Kekuasaan Yang Maha Kuasa Agama Apapun Dan Itulah Yang Kemarin Saya Ingin Mengingatkan Kepada Saya Dan Kita Semua Dan Mudah-mudahan Dengan Cara Seperti Itu Maka Kita Tersadarkan Juga Bahwa Kombinasi Kita Dikerjakan Tentang Agenda Agenda Sudah Berkali-kali Disampaikan Dan Forum Akan Ada Banyak Lagi Untuk Menyampaikan Tentang Agenda Tapi Kesempatan Untuk Berdoa Secara Kolosal Ini Kesempatan Yang Luar Biasa Ya Saya Tahu Yang Baru Dan Berbeda Dengan Yang Biasa Terjadilah Tapi Bagaimana Dengan Orang Yang Tetap Aja Menganggap Masa Disitu Lebih Ke Politik Identitas Apalagi Dengan Mendahulukan Doa Dibadi Orasi Itu Saya Rasa Agama Apapun Juga Mulai Dengan Doa Ya Bang Dan Itu Kaitannya Kita Sebagai Makhluk Bahkan Ketika Republik Ini Menyatakan Merdeka Kita Memulai Dengan Atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Kita Merdeka Jadi Ini Adalah Ungkapan Justru Bagaimana Kita Menempatkan Nilai Menempatkan Sesuatu Yang Sifatnya Sakral Itu Dengan Posisi Yang Baik Ada Pun Terkait Dengan Yang Dibicarakan Bang Yang Didoakan Itu Semua Umat Bang Yang Terlibat Dengan Biaya Hidup Tinggi Semuanya Yang Terkena Dengan Urusan Pinjol Semua Pekerja Migran Yang Kita Doakan Itu Semua Anak Perempuan Yang Mengalami Ujian Yang Luar Biasa Besar Itu Semua Jadi Sesungguhnya Ini malah Mengajak Kepada Semuanya Dan Sudah Dibuktikan Bang Di Jakarta Ketika Saya Bertugas Di Kota Ini Saya Bertugas Sebagai Gubernur Saya Menyiapkan Langkah-langkah Yang Secara Serius Menjangkau Semua Memberikan Kesetaraan Pada Semua Memberikan Perasaan Nyaman Kepada Semua Dan Tidak Menjadi Gubernur Yang Menciptakan Konflik Antar Kelompok Tidak Tidak Menjadi Gubernur Yang Memancing Friksi Antar Kelompok Tidak Menjadi Gubernur Yang Membuat Suasana Tegang Justru Harus Menjadi Gubernur Yang Membuat Suasana Tenang Teduh Menjangkau Semuanya Dan Alhamdulillah Jakarta Mendapatkan Yang Namanya Harmony Award Penghargaan Harmony Karena Keteduhan Antar Umat Beragama Jadi Kampanye Negatif Dan Usaha Untuk Melabeli Itu Tidak Kami Jawab Dengan Kata-kata Tapi Kami Jawab Dengan Kenyataan Bukan Dengan Pernyataan Kenyataan Bukti Bahkan Sehingga Ketika Kami Hari ini Bersama-sama Yuk Kita Berdoa Bersama Maka Semua Diajak Berdoa Untuk Menyelesaikan Masalah Semuanya Ya Menarik Sekali Tapi Kalau kita Kembali Ke Tekliannya Mas Hadis Perubahan Untuk Persatuan Ini Apa Yang Mas Hadis Maksud Atau Katakanlah Dasdem Juga Punya Koalisi Punya Teklian Itu Kalau Mas Hadis Sendiri Melihatnya Apa Apa yang Dituju Ya Jadi Kami melihat Persatuan ini Menjadi Tujuan Yang harus Kita Raih Bersama Kita Bersatu Karena kita Merasakan Adanya Kemajuan Kemudian Kita Bersatu Karena Kemajuan itu Dinikmati Oleh Semua Karena Karena itulah Kita Bersatu Jadi Saya Berkali-kali Menggarisbawahi Sulit Menghadirkan Persatuan Dalam Ketimpangan Bisa Enggak Kita Bersatu Dalam Ketimpangan Bersatu Dalam Ketidaksetaraan Bersatu Dalam Ketidakadilan Tidak Bersatu Itu Dalam Kesetaraan Bersatu Itu Dalam Keadilan Karena itulah Untuk Mencapai Itu Untuk Kita Bersatu Dengan Baik Maka Kita Harus Perasakan Keadilan Jadi Perubahan Yang Didorong Adalah Bagaimana Menempatkan Keadilan Sebagai Salah Satu Faktor Terpenting Di Dalam Kebijakan Kebijakan Kita Jadi Kita Ingin Misalnya Bang Rumah Tangga Kita Hari Ini Itu Punya Tantangan Biar Hidup Yang Tinggi Kemudian Masalah Kesehatan Masalah Lapangan Pekerjaan Contoh Kesehatan Kita Ingin Peserta BPJS Ataupun Yang ke rumah sakit Bukan Menggunakan BPJS Itu Mendapatkan Kesetaraan Perlakuan Kita Akan Merasa Saya Sebagai Warga Negara Dapat Perlakuan Yang Setara Yang Sama Ini Harus Dibereskan Yang Kedua Soal Biaya Hidup Bagi Mereka Yang Secara Sosial Ekonomi Sudah Cukup Mampu Ya Biaya Hidup Meningkat Tidak Terlalu Terasa Sekarang Kalau Ditanya Yang Kelas Menengah Di Jakarta Kota-kota Besar Perubahan Harga Beras Perubahan Harga Telur Perubahan Harga Ayam Harga Daging Buat Mereka Tidak Menjadi Percakapan Sehari-hari Karena Mereka Memang Mau naik Turun Harganya Telurnya Tetap Datang Nasinya Tetap Ada Tapi Bagi Sebagian Besar Yang Lain Perubahan Harga Itu Berdampak Sekali Jadi Kami Menginginkan Agar Perasaan Persatuan Ini Hadir Karena Ada Keadilan Di dalam Kebijakan Kebijakan Yang Kita Kerjakan Itu Jadi Lebih Kenilai Kan Orang Mengira Masa Disitu Mengadakan Perubahan Misalnya Rencana IKN Akan Dihentikan Kerata Lebih cepat Gak Perlu Dilanjutkan Lebih Kepada Pembangunan Infrastruktur Lebih Kayak Hal-hal Yang Konkret Selama Ini Yang Dikerjakan Oleh Pemerintah Itu Selalu Berkelanjutan Misalnya Jalan Tol Mulainya Kapan Jalan Tol Berkelanjutan Bukan Pembangunan Airport Juga Begitu Jadi Pembangunan Itu Dari Satu Pemerintahan Kepemerintahan Berikutnya Itu Selalu Berkelanjutan Nah Setiap Fase Lalu Ada Tambahannya Apa Perubahannya Apa Di dalam Proses Yang Berkelanjutan Ini Nah Kami Melihat Pertambahannya Perubahannya Itu pada Aspek Keadilan Jadi Program-program Yang Dirasakan Manfaatnya Oleh Rakyat Banyak Pasti Diteruskan Bagi Contoh Bang Kita Sekarang Sebagian Rakyat Kita Yang Belum Merasakan Manfaat Kesejahteraan Dapat Bantuan Sosial Bantuan Langsung Tunai Yang Bervariasi Ada PKH Ada Kartu Indonesia Pintar Ada Kartu Tani Ada Kartu Nelayan Ada Banyak Sekali Program-program Program-program Yang Sifatnya Bantuan Kepada Rakyat Kecil Yang Saat Ini Mereka Dalam Posisi Sulit Terus Ya Karena Mereka Mereka Posisi Sulit Justru Kita Bicara Keadilan Mereka Mau Dilewatkan Mereka Akan Tetap Terlindungi Dan Mereka Akan Tetap Dijaga Bagaimana Dengan Program Pembangunan Infrastruktur Program Infrastruktur Jalan Hanya Kita Memasukkan Faktor Keadilan Dalam Infrastruktur Orang Berpikir Bagaimana Infrastruktur Ada Unsur Keadilannya Bagaimana Itu Apa Hubungannya Ini Saya Pernah Merasakan Ketika Saya Mimpin Di Jakarta Saya Katakan Bahwa Kata Keadilan Harus Dilaksanakan Di Semua Sektor Yang Mengurus Taman Harus Menghasilkan Taman Yang Berikan Rasa Keadilan Yang Mengurus Kesehatan Kebijakan Kesehatan Keadilan Yang Mengurus Jalan Juga Begitu Nah Kadang Kadang Yang Mengurus Sektor Ini Memasukkan Faktor Keadilan Saya Beri Contoh Soal Apa Tadi Abang Karni Menyebut Misalnya Bangunan Jalan Tol Bangunan Jalan Tol Itu Dilakukan oleh Investor Hari Ini Mereka Investasi Dapat Izin Lalu Investasi Bangun Jalan Tol Dengan Ada Pembebasan Lahan Lalu Dibangun Jalan Tol Pertanyaan Boleh Gak Si Kabupaten Kabupaten Kecamatan Desa Yang Kelewatan Jalan Tol Itu Ikut Punya Penyertaan Modal Disitu Kalau Tanahnya Tidak Di Akuisisi Tapi Tanahnya Dimasukkan Sebagai Penyertaan Modal Sehingga Desa Itu Memiliki Ser Di dalam Jalan Tol Yang Panjang Ini Sehingga Ketika Jalan Tol Ini Menghasilkan Keuntungan Maka Keuntungan Jalan Tol Itu Bukan Hanya Datang Ke Jakarta Bagi para Investor Atau Internasional Yang Invest Tapi Juga Rakyat Sepanjang Jalan Tol Yang Ratusan Kilometer Itu Mereka Semua Bisa Mendapatkan Faedahnya Dan Ketika Kemudian Ada Dividen Tahunan Dividen 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 Tahunan Yang Bukan Berujung Di Kantor Kantor Di Jakarta Dan Rumah Di Jakarta Tapi Biarkan Dividen Itu Dirasakan Juga Oleh Rakyat Rakyat Yang Ada Di Sepanjang Jalan Itu Contoh Jadi Bagaimana Kebijakan Tentang Pembangunan Itu Dirasakan Manfaatnya Juga Oleh Yang Mereka Yang Berada Di Kawasan Itu Jadi Begitu Nilai Itu Dimasukkan Lalu Aturannya Dibuat Yang Sesuai Teknisnya Harus Dibuat Bagaimana Aturannya Sehingga Misalnya Kan Kalau Bikin Jalan Tol Sebutlah Pembebasan Lahan 80 Meter Panjangnya Sekian 100 Kilometer Itu Lahan Itu Semua Kalau Itu Dihitung Sebagai Penyertaan Modal Dari Rakyat Dan Hasilnya Dirasakan Dari Rakyat Di Daerah Situ Maka Mereka Tidak Hanya Menjadi Penonton Atas Kendaraan Kendaraan Yang Lewat Di Depan Kampungnya Yang Mereka Sini Belum Tentu Pernah Naik Tol Itu Tapi Mereka Akan Merasakan Kampung Kami Itu Ini Bisa Dibangun Kenapa Karena Kami Dapat 0,00 Sekian Persen Dari Manfaat Ini Yang Kita Rasakan Yang Kedua Contoh Jalan Tol Res Area Milik Siapa Res Area itu Milik Siapa Itu Res Area Itu Luar Biasa Orang Kalau Jalan Tol Tidak Bisa Pilih Warung Hanya Res Area Yang Punya Orang Jakarta Semua Yang Punya Warung Di Kampung Kampung Itu Susah Res Area Itu Dimiliki Oleh Kooperasi Kooperasi Di Kampung Itu Di Desa Itu Di Kabupaten Itu Di Kesamatan Itu Sehingga Mereka Mendapatkan Manfaat Dari Jalan Tol Ini Jadi Jalan Tol Ini Bukan Hanya Sekedar Orang Orang Jakarta Yang Punya Kesempatan Yang Dekat Dengan Pengambil Keputusan Mereka Tahu Dimana Letaknya Jalan Res Area Disitu Mereka Beli Tanah Kemudian Habis Itu Ribuan Mobil Akan Mampir Di Tempat Itu Tiap Minggu Rakyat Disana Menonton Saja Dan Yang Pemilik Tanah Disitu Hanya Bisa Menyesal Sayang Sekali Dulu Tanah Saya Di Dalam Menyusun Kebijakan Kalau Ini Dimasukkan Apa Yang Terjadi Perintah Kepada Yang Membangun Jalan Tol Semua Res Area Maka Itu Dibuat Sehingga Menjadi Milik Lokal Faedahnya Dirasakan Lohan Lokal Kemudian Produksi Produksi Lokal Silahkan Masuk Disitu Manajemen Barangkali Memang Harus Dari Jakarta Perusahaan Perusahaan Yang Melola Res Area Tetapi Manfaatnya Keuntungannya Kepemilikannya Jangan Lepas Semua Dari Mereka Yang Tinggal Di Kampung Kampung Itu Nah Ini Yang Kami Maksud Ini Akan Membuat Kita Merasa Punya Perasaan Persatuan Saya Punya Kesempatan Yang Sama Dengan Pembangunan Jalan Tol Jadi Bukan Jalan Tol Yang Dihentikan Jalan Tol Terus Sebagaimana Dimulai Ketika Pak Harto Dulu Memulai Jalan Tol Dengan Melihat Kedepan Penambahannya Itu Dengan Memasukkan Unsur Pemerataannya Unsur Keadilannya Tidak Menghambat Bahkan Barangkali Bang Barangkali Yang Melindungi Jalan Tol Itu Yang Merawat Jalan Tol Itu Adalah Kita Semua Karena Semua Yang Berada Di Tepi Itu Merasa Ini Bagaimanapun Juga Saya Ikut Memili Ketempat Ini Dan Dapat Keuntungan Baik Pemirsa Kita Rehat Dulu Insyaallah Dengan Keterangan Yang Tadi Kami Sampaikan Membuat Menjadi Terang Saya Mencoba Dalam Pekutusan Itu Pakai Kriteria Supaya Predictable Yaitu Tak Bermasalah Dan Berani Karena Kalau ada Masalah Mudah Sekali Kesandung Sekarang Ini Pemirsa Kita Lanjutkan Diskusi Kita Tadi Kita Sudah Masuk Kesoal Perubahan Selama Ini Orang Khawatir Kalau Masa Di Perubahan Itu Menghentikan Misalnya Rencana IKN Menyetop Kereta Picepat Yang Dari Jakarta Bandung Kalau Udah Sampai Jakarta Bandung Ya Udah Sampai Jakarta Bandung Tidak Lanjut Lagi Ke Surabaya Ternyata Mas Adis Lebih Kepada Nilai Nilai Yang Mau Diubah Itu Sehingga Semula Orang Mengatakan Apa Yang Mau Dirubah Maksudnya Semua Mau Dirubah Orang Udah Bangun Bagus Bagus Itu Tanggapan Minimal Inti Dari Pak LBP Apa Yang Mau Dirubah Dan Kalau Bicara Itu Bang Saya Malah Mau Gunakan Jakarta Sebagai Contoh Bang Bicara Besok Itu Soal Akan Akan Ini Akan Ini Akan Ini Yang Mengatakan Berubah Bukti Yang Mau Menentang Juga Tidak Berubah Bukti Sama Sama Besok Sama Sama Belum Ada Betul Gak Kemarin Di Jakarta Ada Berderet Gubernur Bang Pak Sotioso Dilanjutkan Pak Fauzi Bowo Dilanjutkan Pak Jokowi Dilanjutkan Pak Basuki Pak Jarot Lalu saya Kita Ambil Dari Pak Jokowi Apa Yang Beliau Kerjakan Di Sini Yang Terkait Dengan Kampung Kampung Misalnya Terkait Kebanyakan Orientasinya Bagaimana Membuat Kampung Kampung Itu Sehat Baik Tidak Kemudian Kumuh Tapi Juga Tidak Dihilangkan Sekarang Boleh Dilihat Di antara Gubernur Yang Menggantikan Mana Yang Paling Sama Dengan Yang Dikerjakan Pak Jokowi Kampung Kampung Itu Di era Pak Jokowi Terfasilitasi Terlindungi Sesudahnya Malah Mereka Menghadapi Kekhawatiran Yang Terus Menerus Kemudian Ketika Kami Bertugas Kami Beresin Lagi Kampung Kampung Itu Jadi Saya Ingin Menyampaikan Kepada Semua Bahwa Ketika Ada Pergantian Fase Kepemimpinan Selalu Akan Ada Yang Disebut Sebagai Keberlanjutan Dan Perubahan Tidak Mungkin Hanya Keberlanjutan Saja Tidak Mungkin Hanya Perubahan Saja Tidak Mungkin Dan Yang Baik Dan Bermanfaat Pasti Diteruskan Pasti Diteruskan Kalau tidak Diteruskan Malah Muncul Masalah Nanti Malah Muncul Masalah Justru Itu Harus Diteruskan Jadi Saya Melihat Kedepan Itu Yang Dirasakan Manfaat Oleh Masyarakat Banyak Akan Diteruskan Dipastikan Bahwa Unsur Tadi Keadilan Lalu Ada Satu Aspek Juga Mengenai Kita Ingin Agar Management Tata Kelola Itu Disiapkan Dengan Terus Menerus Diperbaiki Tata Kelola Perencanaan Dimatangkan Visibility Visibility Studies Dituntaskan Sehingga Program Pemerintah Itu Ketika Dilaksanakan Dia memiliki Dasar Yang kuat Agar Uang Rakyat Yang dipakai Untuk Menjalankan Proyek-proyek Ini Baik Uang Rakyat Yang langsung Dipakai Atau Uang Rakyat Yang dipakai Untuk Membayar Hutangnya Karena Kita belum Ada Dananya Maka Kita pinjam Dulu Nanti Pakai Uang Rakyat Juga Itu Dialokasikan Secara Baik Benar Karena Ada Studi Kelayakan Yang Benar Jadi Kami Melihat Kedepan Itu perlu Kita Pastikan Bahwa Studi Kelayakan Itu Memang Tuntas Menjadi Dasar Sehingga Program Itu akan Dengan Sendirinya Berjalan Jangka Panjang Gitu Bang Minimal Empat Bang Dari Yang Ada Sekarang Apa Yang Ditingkatkan Dari Yang Ada Sekarang Apa Yang Dikoreksi Dari Yang Ada Sekarang Apa Yang Tidak Diteruskan Dari Yang Ada Sekarang Apa Yang Diteruskan Empat Bang Tapi Kadang Kadang Kita Bicaranya Satu Aja Apa Yang Diteruskan Padahal Ada Yang Ditingkatkan Ada Yang Dikoreksi Dan Itu Adalah Bagian Dari Hidup Saja Hanya Dikoreksi Saja Tidak Selalu Empat Apa Yang Kita Tingkatkan Hari Ini Apa Yang Kita Koreksi Apa Yang Jangan Dilakukan Lagi Apa Yang Baru Sekerja Kerjakan Dan Sebagai Bangsa Harus Begitu Jadi Kalau Kita Hanya Satu Hanya Meneruskan Saja Hanya Tingkatkan Saja Sebentar Kan Juga Ada Hal Yang Harus Kita Perbaiki Dan Kita Jangan Juga Hanya Menghentikan Saja Bukankah Ada Hal Baru Yang Harus Kita Kerjakan Jadi Kami Melihat Bang Kenapa Narasinya Adalah Untuk Persatuan Karena Kita Ingin Pembangunan Yang Kita Kerjakan Membuat Kita Bersatu Membuat Kita Merasakan Kebersamaan Majunya Sama Sama Mendapatkan Kesejahteraannya Juga Sama Sama Ketika Lihat Angka Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi Itu Maka Rumah Tangga Juga Bila Saya Merasakan Jangan Sampai Pertumbuhan Ekonomi Angka Kita Tinggi Tapi Keluarga Bila Loh Kami Di rumah Tidak Bisa Merasakan Itu Ya Jadi Itulah Yang Kami Maksud Dengan Kenapa Persatuan Itu Menjadi Penting Supaya Apa Yang Kita Kerjakan Itu Dirasakan Oleh Semuanya Baik Sekarang Kita Bicara Tadi Lebih Banyak Apa Fokus Kita Itu Ke perkotaan Untuk Desa Apa Konsep Jangan Satis Ya Begini Penduduk Di Desa Hari Ini Kalah Dengan Penduduk Kota Jauh Di Kota 57% Di Desa 43% Tahun 60 Bang 85% Penduduk Kita Itu Di Desa Ramabur Ya Tahun 60 85% Sekarang Sudah Tinggal 43 Persen Jadi Sudah Hilang Separuh Nah Desa Kita Itu Harus Bisa Menjadi Satu Pusat Kegiatan Perawatan Pengembangan Kebudayaan Yang kedua Dia Menjadi Tempat Untuk Lingkungan Hidup Yang Sehat Sumber Untuk Mempertahankan Kondisi Alam Kita Yang Baik Yang ketiga Dia Dia Bisa Menjadi Lumbung Pangan Nasional Bahkan Kalau Mau Ditargetkan Regional Lalu Yang keempat Dia Tempat Memunculkan Kearifan Kearifan Lokal Jadi Desa Itu Tidak Ditempatkan Sekedar Tempat Kegiatan Perekonomian Saja Desa Itu Lebih Luas Daripada Itu Nah Sekarang Peran Penting Kepala Desa Harus Didukung Dimana Mana Yang namanya Sebuah Unit Itu Sangat Menggantungkan Kepada Ketuanya Kepalanya Sama Perusahaan CEO Menentukan Perusahaan Seperti apa Kabupaten Ya Bupatinya Desa Kepala Desanya Maka Kepala Desa Ini Harus Diberikan Keleluasaan Untuk Dia Mengelola Desanya Sesuai Dengan Kebutuhan Di Desanya Termasuk Mengelola Aparatur Desanya Nah Kita Di Pemerintah Terutama Yang Di Jakarta Tidak Bisa Lagi Membuat Kebijakan Untuk Desa Yang Sama Di Semua Desa Di Seluruh Indonesia Karena Tiap Desa Tantangannya Beda Potensinya Beda Siapa Yang Tahu Kepala Desa Dan Bang Menjadi Kepala Desa Itu Luar Biasa Berat Tanggungjawabnya Dia Jam 2 Pagi Bisa Dibangunkan Oleh Warga Dimintai Tolong Untuk Ada Ibu Yang Melahirkan Dia Kepala Desa Ada Anak Yang Mau Masuk Sekolah Belum Ada Uang Dia Datang Kepala Desa Ada Urusan Apapun Datang Kepala Desa Dan Kepala Desa Ini Kalau Dia Memimpin Ya Kelihatan Betul Dekat Bang Tidak Bisa Pakai citra Lagi Memang citranya Faktanya Rakyatnya Berada Disitu Saya Melihat Peran Kepala Desa Itu Kunci Untuk Mengajukan Desa Lalu Berikan Kewenangan Yang Cukup Dana Desa Yang Diberikan Kepada Desa Ini Mereka Menunjukkan Kebutuhan Peningkatan Kita harus Tingkatkan Dana Desa Itu Dan Keleluasaan Pengluarannya Selama Ini Seringkali Pengluarannya Sudah Diatur Semua Dari Jakarta Disebut Sebagai Pengeluaran Wajib Untuk Sebuah Desa Itu Diatur Semua Oleh Kita Lalu Mereka Tinggal Menjalankan Aja Dan Karena Mereka Meleset Ada Satu Hal Yang Selalu Mengkhawatirkan Bagi Mereka Kriminalisasi Salah Sedikit Kriminalisasi Gak Nurut Sedikit Kriminalisasi Ini Sudah Harus Dilindungi Mereka Dari Situ Jadi Saya Melihat Pembangunan Di Desa Ini Adalah Pembangunan Yang Menghormati Otonomi Desa Berikan Keleluasan Kepada Kepala Desa Lalu Ada Mekanisme Pengawasan Yang Benar Mekanisme Pengawasan Yang Baik Nah Itu Satu Yang Kedua Apa Yang Dihasilkan Desanya Kepala Desa Ini Bisa Ikut Harus Diberikan Kemenangan Di Dalam Mengatur Mengenai Kebutuhan Misalnya Desa Produksi Pangan Maka Soal Pupuk Kemudian Terkait Dengan Hasil Pertanian Hasil Perkebunan Kepala Desa Dan Perangkatnya Itu Perlu Diberikan Keleluasaan Untuk Bisa Ikut Membantu Itu Semua Hari Ini Kepala Desa Bisa Melakukan Itu Semua Dan Ini Yang Harus Diberikan Jadi Saya Melihat Bila Kepala Desa Bisa Mengelola Sumber Daya Dengan Baik Itu Akan Membuat Desa Berubah Lalu Khusus Terkait Dengan Desa Ini Itu Bagaimana Badan Usaha Milik Desa Bumdes Atau KUD Itu Dihidupkan Dalam arti Yang sesungguhnya Supaya Produk Para Petani Peternak Atau Yang bekerja Di Perkebunan Hasilnya Bisa Diambil Oleh Bumdes Atau Diambil KUD Lalu Oleh Mereka Diambil Ke Perkotaan Ini Harus Tumbuh Tapi Kalau Ini Tidak Ada Maka Hidup Disitu Berbagai Macam Tenggulak Mereka Yang akan Datang Ke Petani Mereka Datang Ke Peternak Mereka Datang Ke Yang Berkebun Mereka Mengambil Produknya Kenapa Karena Badan Usaha Milik Desa Atau KUD Tidak Menjadi Tempat Yang Menyerap Dan Tempat Yang Menyalurkan Jadi Itu Lalu Kota Adalah Penggerak Perekonomian Kota Kota Di Indonesia Bisa Menjadi Mesin Yang Menggerakkan Perekonomian Ke Desa Desa Hari ini Ketersambungan Antara Kota Dan Desa Ini Belum Terjadi Dengan Baik Kami Pernah Melakukan Di Jakarta Sebagai Contoh Kami Di Jakarta Ini 99% Pangan Dari Luar Jakarta Kita Tidak Ada Sawah Di Apapun Yang Kita Ada Di Meja Itu Semuanya Dari Desa Apa Yang Dikerjakan Oleh Pemerintah Kota Jakarta Kita Langsung Membangun Kerjasama Dengan Gapok Tan Gabungan Kelompok Tani Membuat Kontrak Dengan Mereka Memberi Produk Mereka Selama Lima Tahun Misalnya Itu Kita Kita Lakukan Ada Dengan Cilacap Seragen Dengan Sumatera Barat Dengan Sulawesi Selatan Banyak Tempat Dengan Cara Seperti Itu Kota Menyerap Produk Mereka Lewat Badan Usahanya Atau Lewat Kooperasinya Dan Mereka Pun Punya Pasar Nah Ini Bisa Kita Lakukan Di Kota Kota Disuruh Indonesia Tidak Hanya Jakarta Dan Itu Artinya Badan Badan Usaha Baik Milik Pemerintah Ataupun Swasta Di Kota Kota Ini Memainkan Peran Untuk Menjadi Penggerak Perekonomian Di Desa Dan Punya Hubungan Langsung Dengan Desa Dan Dari Pengalaman Kami Kepala 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 Desa Itu Sangat Instrumental Jadi Saya Melihat Kepala Desanya Dikuatkan Anggaran Desanya Dana Desanya Ditingkatkan Kewenangannya Bagi Kepala Desa Itu Diperluas Dibuat Fleksibel Mereka Tentu Harus Ada Mekanismo untuk memainkan peran yang lebih besar di dalam menggerakkan perekonomian besambungan kota. Baik. Kita lihat dulu senjata, Pak Bersad. Terima kasih. Saya mencoba dalam pekutusan itu pakai kriteria, Pak. Supaya predictable, yaitu tak bermasalah. Dan berani, gitu. Karena kalau ada masalah, mudah sekali kesandung sekarang ini. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Mas Adis itu kan pernah menjadi menteri pendidikan, lah. Dan bahkan waktu itu punya planning beberapa kali kita ketemu planningnya itu ya bagi saya waktu itu bagus-bagus. Sayangnya kepotong dengan diri sapel. Nah, sekarang punya ide apa Mas Adis terhadap dunia pendidikan kita kalau terpilih jadi presiden? Jadi, aset terbesar bangsa ini itu bukan mineral, gas, minyak, hutan, laut, tapi manusia. Manusia Indonesia adalah kekayaan terbesar kita. Nah, ini harus menjadi manfaat yang besar bagi kita semua. Jadi, kualitas manusia. Dan Bang Karni, saya menggunakan istilah kualitas manusia. Bukan kualitas sumber daya manusia. Kita sebut sumber daya manusia, kita menempatkan manusia sebagai sumber daya saja dalam kegiatan ekonomi. Seakan-akan manusia itu faktor produksi saja. Padahal manusia ini bukan sekedar faktor produksi. Jadi, pendidikan pun bukan semata-mata sebagai persiapan kerja. Tapi pendidikan untuk menumbuhkan semua potensinya sehingga dia bisa meraih yang dia cita-citakan dan menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang bahagia. Gitu kira-kiranya. Nah, jadi saya melihat pendidikan itu bagian dari peningkatan kualitas manusia. Nomor satu apa? Sehat dulu, Bang. Jadi, perencanaan untuk manusia nomor satu ini sehat. Dari mulai dalam kandungan ketika ibu hamil memastikan soal gizi yang cukup bagi anak-anak ketika mereka dalam kandungan. Ini harus menjadi perhatian yang sangat serius. Dan kepala-kepala daerah harus diberikan evaluasi terkait dengan kondisi ibu hamil. Pemerintah pusat bukan hanya mengevaluasi tentang serapan anggaran, tapi pemerintah pusat harus mengevaluasi kondisi keser kesejahteraan dari mulai ibu hamil sampai ketika mereka melahirkan. Itu fase penting sekali. Kemudian yang kedua adalah jaminan bahwa mereka dapat nutrisi yang baik. Bekal itu bang diperlukan sekali. Baru kita nanti bicara tentang pendidikannya. Apalah artinya kita bicara tentang pendidikan kalau bekal awalnya itu tidak baik. Jadi kita saya pernah menjadi kepala daerah bang. Kewenangan mengenai kesehatan, kewenangan mengenai pendidikan itu ada di daerah bang. Di pemerintah pusat itu memberikan garis kebijakan. Karena itulah kenapa penting sekali jadi perhatian. Lalu soal pendidikannya bang. Pendidikan ini ada unsur sekolah ada unsur rumah. Bagaimana orang tua mendapat bekal untuk bisa mendidik lebih baik. Dan negara perlu memainkan peran di situ. Karena orang tua adalah pendidik pertama orang tua adalah pendidik terutama tapi juga orang tua adalah pendidik yang paling tak tersiapkan. karena itu harus diberikan bekal juga bagi orang tua. Yang kedua yang sekolah. Nah ini yang sering jadi perhatian kita. Kalau kita bicara pendidikan langsung biasanya ngomong soal sekolah saja. Nah sekolah ini nomor satu bang memastikan ada jumlah bangku yang sesuai dengan jumlah anak. Akhir-akhir ini kan rame PBDB bang. PBDB itu akar masalahnya jumlah bangkunya yang tidak tidak sesuai dengan jumlah kebutuhannya. Jadi bangku SD kelas 1 harus sama jumlahnya dengan SMP kelas 1 harus sama jumlahnya dengan SMA atau SMK kelas 1 sehingga setiap anak masuk SD dia punya bangku sampai dengan lulus kelas 12 walaupun wajib belajar kita masih sampai 9 tahun tapi kita harus siapkan ke sana jadi apa yang perlu dilakukan penambahan SMP SMA di banyak tempat yang hari ini kurang bisa polanya satu atap pagi dipakai SD sore dijadikan SMP kalau mau lebih cepat bisa dibangun SMP Impress SMA Impress sehingga ada percepatan untuk pembangunan SMP SMA supaya jumlahnya sama jangan sampai seperti piramid jumlah SD banyak sekali partisipasinya bisa sampai mendekati 100% untuk SD tapi begitu SMP turun SMA turun habis itu yang sampai pendidikan tinggi sedikit sekali jadi satu itu yang kedua terkait dengan kegiatan belajar mengajarnya kurikulum yang sudah ada biar itu dijalankan kita tidak usah selalu gonta-ganti kurikulum tapi fokus kepada peningkatan kualitas guru guru itulah kuncinya Bang Karni kalau tanya sama anak-anak Bang Karni kita-kita aja lah gak usah anak-anak lah kita aja kita suka sama mata pelajaran itu karena bukunya atau karena gurunya gurunya jarang kita suka karena bukunya gurulah yang membuat kita menyukai sebuah mata pelajaran bila guru sejarah itu menyenangkan jadilah kita suka pada pelajaran sejarah bila guru fisika itu menyenangkan sukalah kita pada pelajaran fisika nah kualitas guru ini penting sekali guru yang bisa mengajar dengan baik tentu menguasai materinya dia bisa menyenangkan bisa seperti teman bisa menginspirasi Bang ini harus menjadi program fokus kita serius peningkatan kualitas guru kita bila ini kita kerjakan dengan serius maka dampaknya akan luar biasa yang kedua terkait dengan guru adalah kepemimpinan tadi kita ngomong desa kata kuncinya dimana? kepala desa ngomong perusahaan kata kuncinya dimana? CEO sekolah kata kuncinya dimana? kepala sekolah begitu ini studinya menunjukkan begitu kepala sekolah itu memiliki kepemimpinan yang baik semua faktor konstan maka akan terjadi peningkatan 12% dari kinerja sekolahnya menunjukkan kunci sentral adalah pada kualitas kepemimpinan nah kepala sekolah-kepala sekolah kita perlu mendapatkan bekal kepemimpinan terus-menerus Bang bagaimana memimpin sebuah langkah pendidikan di era yang perubahan seperti sekarang ini sehingga mereka bisa membangun sebuah institusi pendidikan yang baik jadi kepala sekolahnya nah dibalik itu semua Bang tadi sekolah guru kepala sekolah kita harus menyelesaikan tanggung jawab negara kepada para pendidik yang hari ini mereka memiliki pendapatan yang pas-pasan sementara mereka bertugas sebagai pengajar apalagi kalau ya honorer itu dia guru-guru honorer guru-guru yang status kepegawaiannya itu belum jelas ini harus diselesaikan Bang supaya mereka bisa fokus pada mendidik dan pendapatan yang mereka terima harus setara dengan kebutuhan hidup di tempat itu Bang kalau melihat Jakarta ya Alhamdulillah di Jakarta ini pendapatan guru yang bekerja untuk pemprof sudah sangat cukup layak tapi kita tahu masih banyak sekali guru yang pendapatannya terbatas yang kedua statusnya juga tidak jelas selama ini tidak kita selesaikan sulit mereka bisa fokus pada pendidikan yang baik nah ini Bang mensyaratkan kita mengubah cara pandang kita terhadap pembiayaan kita tuh ada istilah ini Bang mandatory spending Bang ya di dalam fiskal kita ini ya pendidikan itu bukan spending pendidikan itu bukan pengeluaran bukan biaya pendidikan itu investasi kalau kita membangun jalan tol membangun bandara membangun pelabuhan kita pandang itu sebagai investasi karena itu kita mau hutang sebanyak-banyaknya karena ini adalah investasi infrastruktur kenapa kita tidak melihat pendidikan itu sebagai investasi keluarkan dana yang cukup kenapa ini investasi guru yang dapat kesejahteraan yang baik sekolah yang fasilitasnya baik kemudian buku-buku yang baik sarana dan prasarana yang baik pandang itu sebagai investasi selama bangsa ini dan selama pemimpin-pemimpin di bangsa ini memandang pendidikan sebagai pengeluaran maka pendidikan akan maju selama kita memandang seperti itu kita harus mengubah menjadi sebuah investasi karena investasi kita akan mendapatkan hasilnya besok lalu ada yang menyebut begini bang pendidikan itu mahal ya pendidikan itu mahal tapi ketidak terdidikan itu jauh lebih mahal lagi bang ya jadi kalau disebut education expensive yes education is expensive but ignorance is more expensive ketidak terdidikan itu lebih mahal lagi jadi bangsa ini lihatlah 5,6 juta anak yang lahir tiap tahun itu sebagai wajah masa depan Indonesia kami ingin mereka sehat dalam kandungan mereka sehat ketika tumbuh besar masa awal sehat lalu pendidikannya baik sehingga di masa depan hasil investasi kita akan dirasakan oleh siapa oleh bangsa kita jadi bang kata kunci nih ubah cara pandang kita tidak melihat biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan sebagai pengeluaran semata tapi sebagai investasi itu kata kunci baik kita rehat dulu sejenak Bapak Bersan Pemirsa kita lanjutkan diskusi kita kita sudah masuk tadi ke pendidikan Bersan tapi persoalan kita itu kayaknya tidak lagi satu persoalan bisa kita tutup dengan satu apa namanya solving tapi bermacam-macam misalnya tadi soal zonasi tadi yang penting bangku tersedia enggak untuk pendidikan tapi kalau saya perhatikan sekarang enggak aja itu yang dikenalkan masyarakat uang sekolah anak pun sekarang ini problem publik kita sering sekali dengar ada anak bunuh diri gara-gara enggak bisa bayar uang sekolah bahkan hari ini ada bapak yang tusuk dua pelati perut di Jakarta karena tidak mampu membayar uang sekolah nah ini kan walaupun itu investasi bagaimana apa rumusnya agar uang sekolah ini tidak terlalu bebebani rakyat yang memang kan kita punya apa namanya punya pendapatan rakyat itu keturun sekali sekarang dan kemudian nilain pihak anak-anak semakin rendah tingkat kecerdasannya bahkan dibandingkan negara ASEAN yang lain kita itu jatuh ke bawah ini bagaimana kata sini ya jadi saya tadi sampaikan pendidikan itu mahal tapi ketidakterdidikan itu lebih mahal lagi jadi karena itu kita harus alokasikan anggaran yang cukup dan jangan ini dipandang sebagai pengeluaran tapi ini dipandang sebagai investasi kalau dipandang sebagai investasi maka kita akan menghitung pendapatan yang akan kita atau manfaat yang akan kita dapat di kemudian hari saya melihat bang biaya kuliah hari ini di kampus milik negara pun mahal mahal harus murah dan itu akan menjadi salah satu prioritas kita bahwa biaya kuliah apalagi di perguruan-perguruan tinggi negeri harus mendapatkan pasokan anggaran yang cukup sehingga siapa saja bisa kuliah selama dia memenuhi persaratan untuk masuk bang Karni sekolah itu adalah eskalator apalagi universitas eskalator itu apa sih eskalator itu kan tangga berjalan bang tangga berjalan kalau seseorang itu naik ke dalam eskalator dia akan terbawa naik kelas bang naik tangga tapi kalau dia tidak terbawa eskalator itu dia tidak ikut naik kelas pendidikan tinggi adalah eskalator sosial ekonomi begitu seseorang dapat pendidikan tinggi dia terbuka kesempatan untuk bisa berkarya banyak bekerja di banyak tempat jadi saya melihat bang biaya sekolah apalagi yang milik pemerintah harus dialokasi harus diambil alih sebagian besar oleh negara dan jangan memandang ini sebagai biaya ini sebagai investasi bang 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 garyan bang 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 bayarnya berapa waktu itu 15 ribu saya 97 ribu bayarnya saya 97 ribu lebih tua tapi apa sih bang negara ini investasi dan hari ini orang yang harus bayar 15 ribu itu jadi seorang karnilias yang memberikan manfaat jutaan orang Saya waktu itu di kampus Gajah Mada Saya bayar Rp97.000 Sesungguhnya biayanya sekitar Rp1.000.000 Waktu itu saya tanya Pak Pemerintah Rektor Jadi 90% dibayar oleh negara Saya hanya bayar Rp97.000 Tapi apa manfaatnya? Saya kemudian berkarya Saya menjadi dosen Saya berkarya untuk ABCDE Itu investasi Jadi manfaat dari memberikan biaya Atau membiayai pendidikan itu dirasakan oleh negara Jadi jangan pernah khawatir untuk membiayai pendidikan SD, SMP, SMA Dan itu adalah prioritas kita Dan ini adalah prinsip keadilan Bang Siapa dididik apa akan mendapatkan kesempatan apa besok Siapa dididik apa duduk di mana Bang besok Jadi biaya pendidikan yang sekarang ditanggung oleh keluarga Harus diambil alih oleh negara Apakah 100% diambil alih? Tidak Tetap keluarga juga punya tanggung jawab Tapi jangan sampai Beban itu Dilepaskan oleh negara Silahkan keluarga masing-masing untuk mengurusi Dan yang ironis Bang Yang sangat ironis Adalah bagaimana guru Mendidik Ribuan orang Dan anaknya Tidak bisa kuliah Karena si orang tua guru ini Tidak punya biaya untuk Biaya kuliah anaknya Padahal dia masuk di sekolah negeri Itu ironis Bang Dan kejadian Saya menyaksikan kasus-kasus seperti itu Anak ASN Anak guru Makanya kami melihat Bang Kedepan itu Untuk ASN misalnya Untuk guru Bukan hanya Mereka Ditingkatkan kesejahteraannya Tapi mereka mendapatkan fasilitas Bahwa anak-anak mereka Bisa kuliah Anak-anak guru Berhak untuk dapat pendidikan Sampai kuliah Sehingga Kesempatan untuk maju Berkembang Itu diberikan oleh negara Kepada semua Jadi Bang Biaya Terkait dengan pendidikan Tidak boleh dipandang Sebagai tanggung jawab Keluarga saja Kalau mereka mau kirim Anaknya ke sekolah swasta Yang mereka pilih sendiri Dengan Struktur biaya Ditentukan swasta Itu urusan mereka Sebagai keluarga Sebagai pribadi Berurusan dengan swasta Tidak masalah Tapi negara Siapkan SD SMP SMA SMK yang cukup Perguruan tinggi yang cukup Lalu biayanya Diberikan oleh negara Dan inilah Tujuan utama Kita merdeka Bang Mencerdaskan kehidupan bangsa Nanti Mereka yang hari ini Kita berikan Kesempatan sekolah Kesempatan belajar Mereka akan menjadi Pribadi-pribadi Yang memberikan manfaat Bagi negara Di masa yang akan datang Prinsip Untuk Mengambil Alih sebagian besar biaya Oleh negara ini Penting sekali Kalau tidak Bang Yang terjadi adalah Industrialisasi pendidikan Komersialisasi pendidikan Yang efeknya Hanya mereka yang Memiliki kekuatan ekonomi Yang bisa Mengirimkan anaknya sekolah Padahal Yang hari ini Punya kekuatan ekonomi Adalah orang-orang Yang dulu Dinaikkelaskan oleh negara Karena mereka juga Bukan siapa-siapa Pada saat Republik ini Merdeka Bang 95% penduduk Negeri ini Buta huruf 90% Lalu gantian tuh Orang tua kita sekolah Anaknya sekolah Karena negara Menyediakan SD, SMP, SMA Dan perguruan tinggi Yang biayanya Diambil alih oleh negara Ketika kita sudah Memiliki kelas menengah Pelan-pelan sama negara Biaya itu dikembalikan Menjadi tanggung jawab keluarga Ya bagi mereka yang Sudah kelas menengah Ketika biaya itu diserahkan Mereka sanggup Bagi mereka yang belum Jadi kelas menengah Ketika ini dikembalikan Jadi tanggung jawab keluarga Siapa yang sanggup Negara harus menuntaskan Tanggung jawabnya Untuk memberikan Kesempatan yang setara Kepada semua Untuk naik kelas Lewat pendidikan Dan itu artinya Negara harus mau Investasi Bukan hanya negara Mengeluarkan Biaya Tapi investasi Yang nanti dirasakan Manfaatnya Di masa yang akan datang Ya penduduk Semua ini tadi Itu bisa terlaksana Kalau Mas Hadis terpilih kan Lah sekarang Untuk cari wakilnya aja Susah aja setengah hati Tambah lagi Mas Hadis juga kasih sarat lagi Orangnya harus tidak bermasalah Kemudian kedua Harus berani Ini maksud Tambah kriteria ini apa Sebenarnya Kalau disebut Apa Penentuan Memang belum waktunya Bang Lain kalau deadline-nya hari ini Dan hari ini belum diputuskan Nah itu baru bermasalah Deadline-nya masih Oktober Jadi kita masih ada waktu Dan saya merasa Kedepan Pemberantasan Korupsi Pencegahan korupsi Penegakan aturan main yang benar Itu penting sekali Karena itulah Mengapa Langkah Untuk Mencari pasangan Mencari tim Yang Tak bermasalah Yang punya Ide Gagasan Rekam jejak yang baik Itu jadi penting Dan Ini kan Keinginan kita semua Bukan Kita kan Keingin agar Di Republik ini Mereka-mereka yang diberikan amanat Adalah mereka-mereka yang tak bermasalah Bukan Artinya Sebetulnya kriteria itu Kriteria yang normal Gitu Bang Bahkan saya ingat Di 2014 Ketika Pak Jokowi Membentuk kabinet Semua namanya dikirimkan ke KPK Termasuk nama saya Waktu itu dikirimkan Semuanya Diminta KPK Untuk memberikan pandangan Atas Nama-nama yang dikirimkan Menjadi anggota kabinet Bukankah itu baik Bukankah itu contoh Yang harus diteruskan Jadi Menurut saya Apa yang saya katakan Tentang tak bermasalah itu Bukan sesuatu yang aneh Justru itu Satu yang normal Dan kedepan rasanya Kita harus kesana Baik Semoga Pak Sanis Betul-betul Tercapai cita-citanya Dan juga mendapat Wakil yang Sepantar Sepantar Dengan beliau Kita ketemu Di Karni Ilyas Wajah eklusif Karni Ilyas Yang akan datang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.